Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di safa channel apa kabar kalian semuanya guys semoga semuanya tetap sehat dan selalu dilancarkan rezeki nya ya amin di video kali ini aku mau bikin halal halal itu apa ya kayak kayak kek apa kue nggak tahu lah ini aku bikin halal buat minum gahwah buat kopi kalau disini kan memang kalau kopi kan nggak pakai gula ya guys minumnya itu sama korma kayak gitu dan hari ini aku mau bikin halal dan ini tuh halal ini guys halal susu nedo sama semit disini tuh ada satu gelas susu nedo dan disini ada semitu samolina mungkin ya guys dan disini ada satu gista dan disini ada secangkir ini gula dan disini ada biskut biskut teh kayak kayak gitu guys ini bahan-bahan buat yang pertama ikuti ya guys gimana cara aku bikin halal buat kopi buat gahwah majikan Arab Saudi dan ini mau aku sangrai dan ini juga mau aku sangrai terus ikuti aja ya guys gimana aku bikin ya Nah kita panasin dulu ini yang buat sangrai susunya kita sangrai susunya dulu ya guys kita sangrai susunya dulu ini apinya enggak usah gede-gede ya guys soalnya kalau apinya gede-gede nanti nggak bagus dan memang harus sabar kita sangrai sampai dia kecoklatan kayak gitu nanti baru kita angkat nah ini udah mulai kecoklatan guys tuh lihat kan itu udah mulai kecoklatan seperti ini nanti kita matiin kemudian kita goreng yang apa sangrai yang apa sangrai yang selanjutnya itu samulina apa semid kita singkirin ini dulu nah kita sangrai yang ini guys gak apa-apa ya ini bekas susu yang tadi kita sangrai yang semidnya samolinya tuh samolinya samolinanya ini juga seperti yang susu tadi ya guys harus kecoklatan gitu baru nanti kita angkat nah ini udah agak kecoklatan guys tuh kita angkat kita matiin apinya ikuti proses selanjutnya ya guys nah ini udah aku campur ini tadi susu sama semidnya guys udah aku campur jadi satu seperti ini dan tahap selanjutnya kita kasih gula gulanya kebanyakan enggak ya kita kasih separoh dulu soalnya aku bikinnya sedikit guys kemudian kita tar aku pakai sendok dulu yang lain kemudian kita masukin gista dua sendok dulu ya terus kita aduk-aduk guys seperti ini soalnya bikinnya sedikit ya guys enggak banyak kita aduk-aduk kalau misalnya kurang bisanya bisa ditambahin ini kayaknya kurang deh tambahin satu sendok lagi dikira-kira aja ya guys maksudnya gimana gitu kalau kurang ya bisa ditambahin gitu soalnya aku kalau bikin juga suka aku kira-kira aja gitu guys misalnya kurang aku tambahin seperti itu nah ini udah kental seperti ini guys tuh nah kelihatan kan kita ke tahap selanjutnya nah ini proses selanjutnya guys ini udah kemudian kita taruh seperti ini nih kita taruh di sini aku bikinnya yang kecil aja ya guys kita ratakan seperti ini jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini guys kita cepin kesini dulu sebentar dan kita tata rapi di sini nah seperti ini yang kita tata rapi seperti ini seperti ini guys kita tata rapi terus nah ini seperti ini guys nggak apa-apa ya bongkah-bongkahan seperti ini karena kan mau ditutup mau ditutup pakai ini lagi seperti ini guys bisa kita cukupin seperti ini soalnya dia ini lengket nggak apa-apa ya bongkah-bongkahan gitu guys soalnya ini juga ketutup seperti ini kita tutup seperti ini ya guys nah celupin ke sini sebentar sendoknya biar bisa meratakan sampai ketutup ya guys nah ini udah rapi udah ketutup nih guys udah ketutup biskotnya kita ke langkah selanjutnya ini tahap selanjutnya ya guys ini aja apa ya keju kemudian disini ada susu kental gitu guys nah kita kasih 4 biji aja ya soalnya sedikit itu 4 biji ini keju kita singkirin dulu seperti itu ya guys itu anak lagi itu nggak tahu nonton senetron apa-apa itu pasti masuk suaranya maaf ya guys kemudian kita kasih ini setengahnya aja udah udah kita dendir nah ini udah jadi guys tuh seperti ini keliatan nggak ketihatan ya kemudian kita mau taruh diatasnya yang tadi aku bikin itu nah ini guys ini kita taruh ke sini sampai rata ya kita ratain kemudian nanti kita panggang sebentar ya guys nah nah seperti ini sini kemudian aku memanggangnya sebentar aja nah ini kita panggang yang atasnya aja ya guys sebentar aja manggangnya nggak usah lama-lama karena kan ini apa ya bukan itu gitu sebentar aja udah selesai ya sini aku tadi bikin coklatnya itu tuh aku kasih ini susu kental manis sama coklat boderang satu sendok satu sendok kemudian tadi ada sedikit gistah aku taruh sedikit yang sisa yang tadi aku taruh dan ini jadinya guys seperti ini nanti aku mau taruh di atasnya kalau udah aku keluarin dari foreign ini guys sudah aku keluarin dari foreign seperti ini kemudian aku aku mau taruhin coklat ini kita taruh seperti ini katain nanti kalau udah selesai taruh di kulkas ya guys biar dingin biar itu enak gitu kalau di itu teh kalau dimakan nah ini udah kemudian aku taburin ini guys buat variasi aja sih ini biskot aku tumbuk dan kita taburin seperti ini seperti ini biar kelihatan ada itunya ya guys seperti ini jadi deh tinggal kita masukin ke kolkas ini hasilnya guys ini kalau disini tuh bilangnya halak ini makanya harus pakai kopi kayak gitu guys kopi harap ya tentunya gitu dan ini hasilnya seperti ini guys tuh itu bawahnya seperti itu tuh jadi ini atasnya seperti ini dan segitu dulu ya guys videonya ya seperti itu tadi aku bikin halak buat gahwah buat kopi buat nanti majikan kalau udah pulang kerja dan jangan lupa di like di komen dan di subscribe terima kasih buat semuanya guys dan aku mau taruh ini di kulkas biar dingin bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati